Borong makanan ibu penjual takjil Halo guys, Assalamualaikum Ih, hari ini aku keluar rumahnya ke sorean tau Jam 5 sore baru keluar Pas lagi di perjalanan, kita mampir ke salah satu penjual takjil Ini tuh lokasinya deket-deket sama pabrik gitu ya guys Jadi ini tuh banyak banget orang lalu-lalang baru pulang kerja Ya sudah, ya sudah, langsung aja kita samperin Ini dia jualan ibunya Ada gorengan, ada arem-arem, ada kolak Dan dua kotak minuman segar Ya sudah, langsung aja aku minta bungkus semuanya Kan aku tanya ini, ibu butuh dibantuin gak? Kata ibunya, gak usah, gak usah, ini cepet kok Ya sudah, aku gak bantuin Pas lagi bungkus-bungkus, ada pembeli dateng Ya sudah, sekalian aja kita bagiin gratis Gak usah nunggu lama-lama, langsung aja sekarang waktunya aku packing-packing Makanan ke dalam plastik, gorengan, tambahin lagi sama kolak, tambahin arem-arem Oh ya, sebenernya tadi tuh kita mau keluar sekitaran jam 4 sore gitu guys Tapi karena akunya lemes banget Akhirnya ketunda-tunda sampai jam 5 sore Hmm, video ini mengandung yang segar-segar kayak gini Mohon bersabar Sebentar lagi kok, buka puasa Si ibu ini bener-bener cekatan banget Sat-sat-sat-sat Bisa dilihat dari cara naliknya ya Serserat Tapi gak cuma ibunya aja sih Aku juga orangnya cekatan Kalau ngabisin makanan Karena takut waktunya keburu maghrib Jadi ini suami aku juga bantu-bantuin biar cepet Dan ini tuh waktunya udah mepet banget Udah setengah 6 Tapi walaupun sambil gerusak-gerusuk Disini kita sambil ngobrol-ngobrol ya sama ibunya Ibunya bilang jualan ini karena pengen umroh guys Ya, aku aminin aja ya bu Semoga aku juga bisa umroh Amin Pas lagi ngobrol-ngobrol Akhirnya aku tau Ternyata anak ibunya ini Yang punya warta kelangganan aku dulu Jadi ceritanya aku dulu ngontrak sekitar sini guys Kalau aku tebak-tebak ya Aku yakin banget Anak ibunya ini pasti gak ngebolehin ibunya jualan Tapi ya tau sendiri lah ya guys ya Biasanya emang gitu Orang tua tuh gak mau diem aja Eh ya sudah ya sudah Kenapa kita jadi gibahin ibunya sih? Kalau gitu kita lanjut buat bagi-bagi ya Karena sebagian kan udah dibungkus-bungkusin Eh gak taunya disini ketemu sama tetangga Kayaknya kalau ini aku baginya sekitaran jam 4an sore Pasti aku ketemu sama temen-temen kerja aku deh Karena emang ini tuh lokasinya deket sama pabrik tempat aku kerja dulu Eh bentar-bentar tau gak sih? Ini tadi pas lagi bagiin Kakaknya ini manggil aku Kak Intan ya? Bukan, Kak Intan siapa? Aku Yeni Mungkin saking banyaknya video orang-orang yang ditonton sama kakaknya Sampai lupa nama-namanya Gak apa-apa, gak apa-apa Gak apa-apa banget Ya sudah kita lanjut lagi di video Ini suami aku bantuin bungkus-bungkusin biar cepet Karena waktunya udah mepet banget Beberapa kali pembeli langganan ibunya tuh dateng Tapi maaf Udah kita beli semua Jadi ya sudah sekalian aja kita bagiin Dan ini aku sosokan ikutan bungkus-bungkusin Aku coba nalik kayak ibunya Sampai miring-miring itu muka Ya ini mah karena aku gak kebiasa jualan Jadi gak begitu lihai Kalau ibunya kan emang udah tiap hari bungkus-membungkus Makanya bisa lihai banget tangannya Sat-sat-sat-sat Ini biar cepet ada yang bagian bungkus-membungkus Ada yang bagian bagi-membagi Ih nyesel deh aku Keluarnya kesorean kayak gini Kan jadinya kita bag big book Dan akhirnya ini dua kotak S-nya udah abis guys Udah dibungkus semua Itu urusan ibunya Yang penting disini aku lanjut Buat bagi-bagi lagi Dan disini aku ketemu sama temen kerja aku dulu Kayaknya masnya mau berangkat kerja deh Semangat ya Yang bulan puasa ini masih harus tetep kerja Semangat-semangat Jangan lupa jaga kesehatan Oh ya S-nya tadi kan udah abis Sama ibunya ditambahin lagi guys Oke kalau gitu kita bungkus-bungkus lagi Dan ini ada temen online mampir Bawa anak kecil Terus aku bilang Ih gantengnya Tau gak ternyata anaknya cewek Aku malu banget Maaf ya Aku bener-bener gak ngeliat ada anting di telinganya BTW in the busway Ini esnya udah selesai dipungkusin semua Udah abis Bagi-bagiinnya juga udah selesai Dan ini udah kosong semuanya Alhamdulillah Esnya udah abis Kolaknya udah abis Gorengannya juga udah abis Tapi ini masih ada sisa Dua bungkus lagi Aku bagiin dulu ya Dan ini ibunya dari tadi tuh ngeyel banget Katanya mau ngambilin ayam buat kita Buat buka puasa Udah berkali-kali aku bilang Gak usah Gak usah Untungnya ini tadi suami aku dateng Abis dari ATM Dan bisa jadi alasan aku Buat cepet-cepet pulang Bukannya apa-apa ya Kita tuh kalo buka puasa Jarang banget makan nasi Makanya takutnya Nanti ayamnya gak kemakan Walaupun keliatannya Ibunya agak kecewa sih Karena kita gak mau Diambilin ayam Aduh maaf banget ya bu Oke karena ini bentar lagi Udah waktunya buka puasa Langsung aja kita pulang ya Dan bener aja dong Baru beberapa kali gelindingan Udah ada azan maghrib Ya sudah Kalo gitu Kita buka puasa Di pinggir jalan aja Yang penting kita batalin dulu Puasa hari ini Masya Allah Alhamdulillah Masih diberi kesehatan Masih diberi rezeki Semoga kita semua Sehat-sehat terus ya guys Buat yang lagi sakit Semoga lekas sembuh Aku ucapkan selamat Menunaikan ibadah puasa Untuk semuanya Jangan mokel-mokel Dan karena ini udah Di ujung video Kalo gitu Ya sudah Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye-bye Tiba-tiba Tiba-tiba Romadun Tiba-tiba Romadun Tiba-tiba Tiba-tiba